Intro Kecintaan Nabi kepada keluarga tidak sebatas yang dekat-dekat saja tetapi menjangkau pada keluarga terjauh juga Beliau berlaku baik kepada siapa saja yang mempunyai hubungan kekerabatan baik secara nasab maupun susuan Beliau juga berbuat baik kepada siapapun yang pernah berjasa kepada beliau sekecil apapun Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW sangat menghormati Halimah As-Sa'diyah Ibu susuannya, murah hati dan penuh ta'zim kepada keluarganya Ketika mendengar berita Nabi menikah dengan Khadijah Halimah datang mengucapkan selamat kepada beliau Ia ikut senang melihat Nabi hidup bahagia bersama Khadijah Nabi merayakan kedatangannya Ketika ditanya tentang keadaannya dengan suara datar Halimah mengeluhkan tahun peceklik Dan kelaparan yang melanda keluarganya Dari ekspresi sang suami Khadijah Menangkap suatu keinginan untuk membantu meringankan penderitaan ibu sesuanya itu Tanpa menunda waktu Khadijah cepat bertindak Ia hadiahkan kepada Halimah 10 ekor kambing gemuk-gemuk Dan beberapa ekor anak unta yang tegar-tegar Lebih dari itu, Nabi membekalinya pula seekor tunggangan Yang sangat kuat untuk ia kendarai Akhirnya, Halimah kembali ke tengah-tengah keluarganya Dengan hati diliputi kebahagiaan Ia pun sangat bangga Dengan apa yang telah diperbuat oleh anak kebanggaannya Rasulullah SAW Ketika terjadi Perang Hunain Nabi SAW Memerintahkan beberapa orang prajurit Untuk mencari seseorang bernama Bujat dari Badisaat Kaumnya Halimah Ia telah melakukan tindakan Yang menimbulkan ketakutan umat Islam Tak berselang lama Ia pun ditangkap Ia diarak menuju Nabi bersama seluruh anggota keluarganya Termasuk seorang wanita Dari kabilahnya bernama Shaimah binti Al-Harith Rupanya wanita ini diperlakukan dengan keras oleh prajurit itu Lalu ia memprotes Kalian tahu Demi Allah Aku ini adalah saudari susuan Nabi kalian Tentu saja Prajurit itu tidak percaya Mereka mengira itu akan licik Supaya ia tidak diperlakukan keras lagi Ia bersama yang lain terus diarak Sampai tiba dihadapan Rasulullah S.A.W Setelah berdiri tepat dihadapan Nabi Wanita itu terkesima Mukanya cerah berbinar-binar Kedua matanya menata penuh Wajah Rasulullah Kemudian Genangannya menyusut ke lembah Waktu 50 tahun yang lalu Terbayang Saat ia mengitari tenda-tenda Bani Saat Dan bermain-main bersama Rasulullah ini Ia tak kuasa menahan diri Di tengah keletihan yang memuncak Sehabis menempuh jarak yang begitu jauh Ia menyeruak kerumunan keluarga itu Sambil berteriak Rasulullah Aku ini saudari susuanmu Aku Syaimah Putri Halimah As-Sakdia Nabi terdiam Dipandanginya wanita itu lekat-lekat Untuk memastikan kebenaran Apa yang baru saja diucapkan Tak ada gunanya berdebat Di tengah suasana bising Dan penuh tragedi seperti itu Dicobanya mengingat-ingat wanita itu Ada semacam rindu Yang tumbuh di hati Nabi Pada wanita yang ada di hadapannya itu Lalu beliau bertanya dengan nada penuh cinta Apa buktinya? Di tengah kegalawannya Wanita itu mencoba merentangkan pikiran Mencari-cari di hatinya Sesuatu yang dapat mengembuskan debu masa lalu Yang terbentang begitu panjang Dan telah banyak terkuras dari ingatan Tiba-tiba ia berkata Ingatkah engkau Nabi Allah? Ketika aku memukul pangkal pahamu Kita bermain di dekat tenda Tenda keluarga kita Bani Sa'at Ketika engkau naik ke punggungku Dan menggigitku dengan gigitan kasih sayang Tiba-tiba di tengah para sahabat yang tertegun menyimak Apa yang diucapkan wanita itu Wajah Nabi berubah cerah Kedua mata beliau yang indah berkaca-kaca Tetes-tetes bening mengalir Menderaskan kenangan masa lalu yang manis dan indah Dihampirinya wanita itu Disambutnya dengan riang dan penuh penghormatan Ditinggalkannya pula selendang yang beliau kenakan Dihamparkan di atas tanah Lalu dipeganginya wanita itu Dan didudukkan di atasnya Nabi sendiri berdiri Menatap wanita yang terlihat begitu bahagia itu Bahagia karena dengan begitu Beliau telah mengangkat martabat kaumnya Melihat perlakuan Nabi kepada wanita itu Akhirnya para sahabat pun menaruh hormat padanya Sementara Ia menetap mereka seolah ingin berkata Sekarang Lihat sendiri Bagaimana Rasulullah begitu memuliakanku Sedangkan kalian malah memperlakukanku dengan hina Kalau engkau mau tinggallah bersamaku wahai kakakku Aku akan mencintai dan memuliakanmu Tetapi jika engkau ingin kembali ke keluarga dan kaummu Aku akan memberimu hadiah Dengan tersenyum Nabi berkata Lega rasanya hati Syaima Mendapat penghormatan seperti itu dari Nabi Rasa letihnya hilang seketika Sesaat ia bingung Mana yang mau dipilih Tetapi kerinduan kepada rumah-rumah kaumnya Tiba-tiba mencekam dadanya Ia pikir masih banyak yang membutuhkan pertolongannya Maka dengan penuh hormat ia berkata Aku akan kembali ke kaumku ya Rasulullah Akhirnya Nabi melepas saudarinya itu pergi Ia diberi hadiah empat orang budak Tiga laki-laki dan satu perempuan Mereka dibebani tugas melayani Dan mengurusi segala keperluan Syaima Beliau berpesan Agar ia menikmati pemberian itu Wallahuaklam bisawab